Halo, ketemu lagi dengan saya Ombok Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video-video saya Semoga informasi, review, tutorial yang saya bagikan itu bermanfaat bagi teman-teman Nah, teman-teman yang belum subscribe silahkan mengikuti video-video yang terbaru saya Dengan cara anda subscribe dan juga klik tombol loncengnya Dan bagikanlah kalau memang anda rasa ini bermanfaat Nah, teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk yaitu Teco Listrik Jadi, Teco Listrik teman-teman Nah, ini memang pemanas air yang portable Di mana itu sangat berguna sekali Saya dulu pernah juga menjadi mahasiswa Dan tentunya kalau kita ngekos ya malam-malam butuh mau masak indomie atau bikin kopi atau bikin teh Ya, kita butuh yang namanya air hangat Nah, untuk semua itu maka kita daripada report-report bahwa kompor Ya, menyalakan kompor mungkin listrik atau kompor gas Ya, tentu yang memakan tempat Tentu akan lebih praktis bila kita menggunakan model Teco Listrik ini Ya, jadi tinggal colok seperti kita di hotel itu airnya mendidih Nah, teman-teman rupanya sekarang ini di marketplace itu mulai masuk barang-barang luar Ya, yang dari Teco-Teko itu dan harganya itu murah-murah teman-teman Nah, kali ini saya akan mereview sebuah produk yang harganya cukup murah Ya, di bawah Rp50.000 Ya, Teco Listrik apa itu apa bisa apa Jangan-jangan nanti nggak panas atau apa Nah, untuk jelasnya kita langsung aja lihat produknya seperti apa Nah, ini teman-teman ya Jadi, ada sebuah produk Teco Listrik ya Electric et al dari Lesindo Ya, dari Lesindo Ini kapasitasnya 1,8 liter Ya, ini disebut model nomor LS310 Teknologi masa depan Wah, hebat ya Nah, ini dia bisa mengklaim sampai 100 derajat celcius Berarti titik didik air Berarti ketel ini mengklaim itu dia bisa mendidihkan air Ya, karena 100 derajat itu titik didik air Kemudian bahannya dari stainless Jadi, nggak mungkin karaten dan juga aman untuk konsumsi Ya, nah ini buatnya berapa ya Nah, oh stainlessnya stainless 304 teman-teman Jadi, ini betul-betul stainless steel Dan itu aman buat keperluan peralatan rumah tangga Ya, istilahnya nggak berlancung gitu ya Nah, kemudian buka-tutup menggunakan tombol Ini kita akan lihat Kemudian sistemnya proteksi ganda Ya, atau otomatis mati kalau air sudah mendidih Jadi, kalau airnya mendidih Mencapai suhu 100 Maka ketel ini, kalau nggak rusak ya Dia harusnya bisa memprotek itu Dia langsung otomatis mati sendiri Ya, atau airnya habis Jadi, nggak ada airnya Maka pemanasnya mungkin akan mencapai suhu 100 Biasanya langsung mati sendiri Ya, kemudian penempatan pada alas 360 derajat Jadi, nanti alasnya bunter bisa diputar-butar ya Nah, kemudian elemen pemanas tersembunyi Jadi, terlindung di dalam Kemudian penyimpanan kabel praktis Nggak tahu ini maksudnya gimana Nah, kemudian daya listriknya Nah, ini daya listriknya rupanya Nggak begitu gede Yaitu 450 Watt Jadi, untuk ukuran pemanas 1,8 450 Watt cukup worth it lah Ya, kemudian Buatannya dari Cainal Ya, nah Ini sudah SNI, teman-teman Jadi, produknya sudah SNI Ada nomornya ya SNI IEC 60335 Strip 2 Strip 15 2011 Ya, jadi memang sudah teregistrasi Dan barang ini resmi Ya, nah Kita lihat ya Kita buka aja Maaf, ini sudah berantakan Ya, tadi daternya berantakan ya Nah, ini adalah alatnya Ketelnya Kemudian kita dapat ini Elemen pemanasnya Dikatakan lagi terlindungi ya Betul ya Karena ini semuanya Dari plastik, teman-teman Jadi, ini terlindungi Elemennya kelihatan Di dalam sini ya Nah, kemudian ini kabelnya Katanya penyimpanannya Oh, maksudnya Jadi, bisa digulung di sini Teman-teman Nanti ya Kabelnya terlindungi Nah, kemudian Kita lihat Dari pertama lagi Kosok Kosok, kosok, kosok Ya, ini Saya sedihkan dulu Oke Ini ada Panduannya Lessindo Electric kettle Ya Nah Perhatikan sebelum digunakan Nah, ini kita lihat ya Jadi Sekali lagi Daya listriknya 450 Kapasitasnya Kalau penuh banget 1,8 Tapi disarankan Hanya digunakan 1,5 liter Supaya tidak luber-luber Nah, kemudian Ada attentionnya Yaitu Anak-anak Tidak diizinkan Bermain dengan kettle ini Jadi, teman-teman Yang punya anak-anak kecil Hati-hati Karena ini panas Nah, kemudian Tidak memanaskan minyak Kedalam kettle ini Jadi, disarankan Tidak memasukkan minyak Ya, jadi Bukan itu menggorek Ya, kenapa? Karena nanti teman-teman Bersihkannya juga susah Ya, nanti bau Kalau teman-teman butuh Untuk air Juga nanti Berbau Ya Nah, kemudian Jangan operasikan kettle Selagi tangan Anda basah Nah, kemungkinan Itu karena takut Ngetrum Ya, karena ini Elektrik Gimanapun Tapi, kalau kita lihat dari Katanya ini sih Dari plastik ya Jadi, harusnya Tidak Ngetrum Nah, kemudian Periksa airnya Sudahkah terisi Di aktif Sarkrat Tombol Di gagangnya ini ya Nanti ada sakarnya Nanti saya jelaskan Kemudian Jangan memanaskan Kuah sayur Dalam kettle ini ya Nanti biasanya itu Cepat merusak Stenisnya Ya, atau Berkerak lah Yang mungkin nanti Jadi bau lah Sebenarnya seperti itu Nah, tapi Kalau mau digunakan Ya, mau coba aja ya Nah, kemudian Pengisian air Tidak melebih 80% Ya, jadi Tadi ya Satu setengah liter aja Karena takutnya Nanti luber Nah, kemudian Ya, kalau nanti Ketelnya nyala Tekan lembutnya ini Merah ya Nah, kettle akan padam Bila air sudah mendidih Seperti yang saya bilang tadi Dia ada proteksi Gendanya Ya Nah, ini penting Untuk menghindari Sengatan listrik Dan tumpaan pada Konektor Jangan memegang kettle ini Dengan lap yang basah Ya, takutnya licin Lumpah ya Nah Ini ya Oke Simpan Oke Saat mencuci Teman-teman Disarankan Untuk Membalik ya Supaya nanti Itu apa Kering Betul-betul kering ya Nah, supaya Mengkilat Disarankan Setiap kali pakai Selesai pakai Ya, akhirnya Jangan didiamin di dalam Tapi Dilap Sampai kering ya Itu teman-teman Ya, kita akan Lihat saja Ada unitnya langsung Dari elemennya dulu Oke, seperti saya jelaskan tadi Jadi ini elemennya Ya Elemennya Makanya dibilang 360 Karena nanti ditunjuk ke sini Kemudian mau Arahnya ketel kemana Tangan kiri Utara, selatan, dimul, barat Bisa semua Karena ini bulat ya Nah Ini dibilang elemennya terlindungi Benar ya Kalau kita lihat Amati di dalam Elemennya ada di dalam ini Yang berikut ini ya Elemennya ada di dalam sini Jadi terlindungi Nah, kemudian jacknya ya Jack Standar ya Nah Nah, itu Yang kita lihat Unitnya berkualitas Atau tidak Ini claimnya adalah Standless 304 Standless 304 Itu adalah standless yang Disarankan untuk Standar footgrade Ya, jadi memang Harusnya Kalau ini 304 Maka ini standless yang aman Ya Nah, ini teman-teman Fiturnya cukup ringan Nah, ini Kalau kita lihat Ini ya Jadi corongnya ini Standlessnya cukup terbar Kalau kita pencet ini Ya Ya, lumayan lah ya Enggak tipis banget Tapi standless Standless sih Nah, kemudian Ini disini ada Tombol Ini adalah Lampu indikator Ya, jadi ini Nanti kalau Dia kondisi memanaskan Nyala Lampunya Ya, tapi kalau sudah Mendidih Mencapai 100 derajat Atau air yang kosong Dia akan mati sendiri Ya Kemudian ini Ada Tadi seperti di instruksi Ada tombolnya Misalkan on-off Ya, jadi itu teman-teman Kalau sudah diisi air Nanti langsung Pencet ini aja Dia sudah off On Ya, kalau mau matikan Ya di off-cut Seperti ini ya Nah, kemudian Dalam Ini pencetannya ya Atasnya Nggak bisa langsung Dibuka Gini ya teman-teman Tapi pencet dulu Baru dibuka Jadi cukup Bagus kayak Magicom Jadi pencet Buka Nanti kalau mau matikan Ya tinggal di Masukkan tekan Ya, kemudian Buka Pencet dibuka Nah, dalamnya Oke Dalamnya ini Ini dalamnya Stainless Ya, teman-teman Jadi full Stainless Ya, ada Ada indikator Di dalamnya Ini teman-teman Bisa lihat Ya, sudah Nah, ini Ada tulisan Max dan Min Jadi minimum air Dan juga maksimum air Saat pengoperasionalan Ya, ini sudah ada Di dalamnya sini Ada tulisan ini Ya, tuh Ada tulisan Max dan Min Di bawahnya Ya, ini Max Bawahnya Min Yang ini Ketanya Nah, ini Oh, jadi ini Teman-teman Ini tuh Pantes Kenapa kok Nggak Disarankan Ke anak-anak Karena ini tuh Ternyata langsung ya Jadi ini langsung Teman-teman Bodi depan Dan bodi dalam Ini langsung Jadi satu Jadi ini Tidak ada Rongga Rongga antara Di ketel ini Jadi betul-betul Ketel ini Satu lapis Stainless aja Jadi begitu Dipanasin ya Nanti kalau air Dalamnya ini panas Otomatis Disininya ini Juga panas Ya, tidak ada Peninginnya Ya, ya Harganya juga Segitu ya Nah, ini Jadi ini Kalau kita tekan pun Terasa ya Jadi hanya satu Lapis Nah, ini Nah, ini ya Kemudian di bibirnya Ini ada penyaringnya Jadi ada saringannya Teman-teman Jadi kalau misalnya Nanti Buat ngebus Indomie Apa-apa gitu ya Nah, kalau Indomie itu Saya sarankan Ya, jadi teman-teman Kalau mau rebus Rebus Tapi bumbunya Jangan dimasukin Bumbunya taruh mangkuk aja Nanti Terus teman-teman Tuang di mangkuk Campur saat di mangkuk Ya Nah, kemudian cuci bersih Ketelnya Kalau enggak Nanti seperti usah Karena Indomie ada minyaknya Ada macam-macam Dan juga biasanya Bahamu Ya, jadi terserah Teman-teman mau pakai Gimana Ya Nah, oke Kita akan coba Sekarang saya akan tes Saya akan bandingkan Berapa lama Teko ini Itu mampu Untuk memanaskan air Sampai mendidih Ya, jadi kita akan lihat Teko ini Indikatornya nanti Kita lihat ya Di 100 derajat Itu akan mampu mati Sampai Berapa menit Ya, untuk mendidihkan air Satu setengah liter ini Atau nanti kita coba Air berapa nanti ya Dan kita akan bandingkan Dengan kalau kita Merebus menggunakan Kompor biasa Nanti mana Yang lebih cepat Oke Kita lihat Kita lihat seperti apa Itu tadi fiturnya ya Nah, gitu Oke, jadi kali ini Aku akan coba Tinggal kita Tanamkan Adap tuncepkan Aja gitu ya Ketelnya Kemudian kita Isi dengan air Ini aku coba Pakai segelas air Aja Supaya kita bisa Ngetesnya Lebih cepat ya Jadi aku pakai Satu gelas air Ini sekitar 250 cc Nah, kemudian Aku tutup Dan Teman-teman Pastikan dapat Ini saklarnya Ya, kita akan Siapkan timernya Ya, kita akan Tes ya 1, 2, 3 Ya, lampu indikatornya Nyala ya Teman-teman Jadi ini Ketel ini Berfungsi Nah, teman-teman Ini stopwatchnya ya Jangan Dipegang ya Ketelnya ya Karena ketelnya ini Itu panas Ya, jadi Sekali lagi Standishnya Jangan dipegang Pegang aja Pegangannya Ya, nah Oke, kita akan Lihat ya Jadi ini Lampu indikator ini Menyatakan kalau Dia nyala Dan ini Sekali lagi Jangan dipegang Karena bagian ini Panas Ya, kerasa Dari sini Ya, dan kita lihat Sudah 38 detik Ya, nah ini Saya percepat ya Videonya Nah, bisa dilihat ya Sudah mulai berasap Dan suaranya Kemenyes Ini tandanya Sudah mulai Mendidih Dan tepat Di 50 detik Ya, sepertinya Sudah mulai Mencapai Suhu Didih air Ya, kita lihat Sampai berapa ya Oke Ya, jadi Tadi sekitar 50 Dan 1 menit 4 detik Saya buka ya Ini 1 menit 4 detik Airnya Sudah mendidih Beneran belum Ya, rupanya Sudah mendidih ya Teman-teman Oke, jadi 1 menit 4 detik Ya, nah Itu Kita pegang ya Oh, ternyata Tidak panas banget Teman-teman Yang bagian bawah Yang panas Tapi yang atas Tidak begitu panas ya Jadi masih bisa menahan ini Oke, 1 menit 4 detik Nah, sekarang Saya akan bandingkan juga 1 gelas air tadi Dengan kompor Ya, cepat mana Gitu ya Nah, teman-teman Ini Kita mulai Kita nyalakan ya Kompornya Dengan api besar Ya, saya akan nyalakan Timernya Kita lihat Seberapa Lama Atau seberapa Cepat Kompor ini Dibanding Dengan ketel Tadi Ya, dalam Kita Memanaskan air Ya Saya pakai Rinai Ya, kita Lihat ya Oke Sudah Sekitar 29 detik Ya, 30 detik Tadi kalau Ketel itu Sudah keluar Asep Ini Belum Sama sekali Ya, jadi Masih Lama Kayaknya Ini ya Nah, kemudian Sudah masuk 1 menit Lebih ya Saya percepat Videonya Lebih cepat Nah, ini Ternyata Mendidihnya Seperti ini Baru muncul Setelah 1 menit 34 detik Sementara Ketel tadi 50 itu Sudah muncul Ya Dan 1 menit 4 detik Itu sudah Apa namanya Mendidih Sudah panas Jadi memang Lebih cepat Menggunakan Ketel listrik Ya, teman-teman Oke, ini Sudah lewat Banyak Sekitar 2 menit Jadi saya Stop aja Ya Jadi memang Lebih cepat Pakai ketel Oke, jadi Itu teman-teman Fitur dari Teko listrik ini Dan Kemampuannya Monggo Sekarang Silahkan Bisa menjadi Bahan pertimbangan Buat teman-teman Apakah Mau menggunakan Teko ini Atau tidak Ya, tapi Kalau melihat Secara keseluruhan Dan juga Harga Ya, sekali lagi Karena ketel ini Itu harganya Tidak sampai Rp50.000 Ya, nah Ini Dengan fitur Dengan kualitas Pegangan Seperti ini Ya, bahannya Pakai Stenis 304 Elemennya Ya, kemudian Kualitasnya Kemampuannya Memanaskan Maka Saya rasa Ketel ini Akan bisa Membantu Kita Dalam Kebutuhan Kita Akan air Panas Ya, oke Jadi itu Sedikit review Saya mengenai ketel ini Semoga bisa menjadi Pertimbangan Buat teman-teman Dan mungkin Teman-teman yang masih Bingung Bisa tercerahkan Dalam menggunakan Ketel ini Ya, jadi Saya rasa Saya cukup Merekomendasi Ketel ini Ya, teko listrik Ini dari Lesindul ini Cukup Manfaat Dan cukup Dari harga Tidak terlalu mahal Dari fitur Yang diberikan Itu cukup Bermanfaat Buat kita Oke, terima kasih Sekian video dari saya Dan jika ada pertanyaan Silahkan di kolom komentar Oke, terima kasih Mohon maaf Bila ada kesalahan Ya, semoga Informasi yang saya berikan Itu bermanfaat Terima kasih Sampai ketemu